Oke teman-teman kembali lagi ya jadi di video ini kita membuat halaman utama untuk website personal kita oke di sini ya jadi saat ini kan kalau kita buka langsung ya jadi tampilannya akan masih halaman kode ini seperti ini dia kita buka dulu Oke saya buka dulu projectnya Oke open personal web Oke silahkan teman-teman buat sebuah file baru di folder view ya di folder view ini back-end ya ini back-end Oke di folder view ini ya new file V home ya home.php home.php Oke Oke ini dia saya kasih dulu nih bahas atuk tar lagi loading nah disini teman-teman buat lagi ya sebuah file ya untuk eh untuk front-end nya untuk front-end ya Neo of folder ya back-end kemudian front-end ya untuk front-end nya nah disini home kita masukkan ke dalam file back-end ya eh file ke folder front-end ya teman-teman mana tadi bentar-teman sel back-end front-end mana nah ini dia ini front-end ya saya pindahkan ya kita masukkan dalam front-end Oke ini dia eh belum pindah Aduh lama ya Oke Oke udah udah di dalam front-end ya Nah di dalam folder front-end buat lagi folder baru dengan nama layout ya oke nah kita buat lagi di ini sama ya ini layout yang ada di front-end dan back-end Oke ini buatnya lama juga Oke kita buat sebuah layout untuk halaman utama ya halaman utama ini oke kemudian kita buat file baru di dalam folder layout Neo file ambil vv v4 heat ya heat kpv tp1 Hai kemudian V structure jadi likedвод 5x kemudian ya dp1 titik php2 kemudian vnap titik php p kemudian v content titik php content hit hit nav kemudian vp vp titik php kemudian vwrapper titik php nah oke oke ini udah selesai ya teman-teman oke udah selesai semua nah di vwrapper kopas aja vwrapper yang ada di backend ya layout vp content header eh vtemplate ya template ya teman-teman kopas aja vtemplate oke ini saya rename lagi template aja saya ganti template template oke oke stay scriptnya oke udah kemudian kontennya juga ya ini kita kasih php if jika dollar isi maka dis luar view ya luar view view variable isi isi oke nah kemudian kita ambil template nya ya berarti buka dulu disini template ya eh admin admin lte ya teman-teman ini dia dikasinya di atas klik kanan view pack source oke kita kopas dari baris 1 sampai baris 20 pasti aja di vhid ya vhid oke nah ini href nya kita ganti ya kita kopas aja disini kalau berarti href nya itu mengarah ke admin lte ya admin lte ini oke nanti kita buat dulu oh bentar oh ya ini oke base url kemudian admin lte ya oke kemudian kopas kopas ini oke pasti disini ya oke nah lanjut kita oke ini kita belum lihat hasilnya ya belum bisa lihat hasilnya nah sekarang kita coba langsung aja lihat ya hasilnya di controller ini teman-teman buat buat file baru namanya home ya .php oke php controller oke home ya namanya home oke disini juga saya kopas aja dari admin home nya kopas dan home nah ini nah ini teman-teman ganti halaman home ya home home nah ini ini front end ya teman-teman front end ya front end ini v home v home oke nah ini juga ganti dengan front end ya ini bukan back end tapi front end oke nah halaman utama ini kita ganti ya kita ganti di routing ganti di admin eh di application config ya config ya kemudian routish nah disini ganti dengan home oke refresh oke nah ini dia nah tapi kita belum memanggil ini halaman ini kita belum panggil halaman oh ini udah ya di bagian front end ini back end ini nya ditutup aja kita ambil front end home ya v home nah ini saya buat dulu h1 nya halaman home ya oke ini sebagai tanda aja oke nah udah halaman home ya oke kita pasang lagi template nya kita kopas dari nav ya sampai nav sampai navigation example nav ya kemudian sampai navigation example mana dia tadi level nah dari nav baris 22 sampai baris 76 ya mana kopasnya kita kopas ke v header ya v header coba kita kopas dulu kita lihat dulu hasilnya nah ini udah ada ya halamannya tapi ini harusnya di nav ya nah berarti kita ada kekeliruan disini ya oke jadi kopas lagi di v header nah mulai dari v home ya di div ini sampai oke ini saya hapus lagi berarti bukan dari sana kita kopas ya jadi kita ulangi lagi dari nav sampai menu nya kan mulai dari home ini ya admin lte oke berarti kita kopas sampai dari sini aja sampai button ya nah ini dari sini aja sampai button oke ini v header ya v header oke oke udah kita coba refresh lagi nah udah ya ini dia nah menu menu ini itu di v nav jadi menu menu nya ada di sini ya teman teman nah menu menu nya ada di sini div baris 34 sampai baris ini kita cek dulu sampai ada custom mess sampai ada pencarian di baris 33 eh 34 sampai baris get your message nah sampai nah bar ini baris 186 nah baris 186 ya 34 sampai 86 pasti aja di v nav nah ini dia oke refresh nah ini dia ya halaman nya oke logo ini kita coba ganti dulu logonya di bagian di bagian di bagian di bagian v hit ya ambil aja v hit kepas aja ini oke pas buka v header nih kepas ya dari sini kemudian disk ini lanjutannya oke nah ini dia oke nah ini udah bagian atasnya udah selesai oke kita lanjut ya ini ada wrapper ya wrapper wrapper nah wrapper ini eh konten berarti kita ambil top navigation ini ya sampai ini ya mungkin itu kita coba ambil dulu eh kita kopas sampai dari baris 188 sampai baris eh content header ya sampai baris 207 masih di masih di v enough ya pasti paling bawah paling bawah v enoughnya oke nah oke kita lihat lagi nah ini dia ya ada menunya kemudian eh ini konten ya ini konten main content nah ini konten ya oke ini kita skip dulu ya jadi kita lanjut dari baris eh content ini kita ambil disini aja ya 3 baris ini row ya 3 baris ini div div row div div nya 3 baris ya 210 sampai 212 kemudian kita paste di v enough masih di v enough di bawahnya oke nah ini 3 ini penutupnya dimana penutupnya kita ambil disini 3 ya nah ini ada 3 oke dari baris 270 sampai baris terakhir ya sampai habis kopas kemudian kita paste di v footer oke coba kita refresh nah ini dia udah ya udah masuk disini footer ya nah kemudian kita coba perbaiki halaman ini ya ini kita perbaiki semuanya oke base url oke dan admin lte ya coba kita lihat dulu dari admin lte nya hanya a kecil ya oke nah kita lihat dulu hasilnya press agar ini bisa di drop down oke ini juga nah ini custom mess ini kita hapus aja ini gak perlu ya kita hapus aja mana mana scriptnya scriptnya itu ada di controller set border oke ini kita hapus oke fresh oke nah udah ya gak bisa lagi di klik oke nah kemudian di atas ini kita perbaiki ya home kemudian block disini kita akan ganti namanya naf ya pinaf oke nah ini kita home kemudian ini kita ganti block ya block ya artikel nanti teman-teman untuk menghapl menghapl artikel oke home block ya oke ini hapus aja ini kita hapus aja ini hapus aja bagian li ini dari li li ini sampai li penutupnya some action yang ini kita hapus yang drop down oke udah li ini teman-teman perhatikan sampai mana ya hapusnya oke kita hapus ini oke jadi tersisa hanya ini aja ul oke ini form ya oke press nah ini dia nah formnya ini kita hapus aja ini kita hapus aja dulu oke oke nah ini dia ini kita coba hapus ya itu dimana posisinya posisinya ini ya teman-teman ada disini nah oke untuk menghapus ini ya ini ada dua tiga ya ini ada dua ini kita hapus berarti dari ini dari div drop down menu 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 lg drop down menu write oke hapus aja pos ini sampai penutupnya itu disini pos oke refresh oke udah kita hapus gak bisa lagi di klik oke nah ini li nya di hapus ya hapus dan li nav itemnya juga hapus sampai ini drop downnya ya berarti scriptnya ini ya ini refresh kayaknya udah hilang yang ini ya kita hapus notif notifnya ini notification drop down menu hapus aja oke nah itu dia press nah ini dia nanti untuk login kita buat aja nih login ya login nah ini nah ini dia nah kita kasih tulisannya login ya login nah ini ini ah ref nanti ini harifnya rollnya batan ini hapus data slide ini hapus aja ya refresh oke ini bisa di klik nanti oke data ini juga hapus ini juga last di hapus oke kita sampai harif aja oke itu dia hmm refresh oke udah oke udah bisa ya nah ini udah oke ini halaman utamanya nanti ya untuk melihat profile dari pemilik website nya nah kemudian kita mungkin bisa menambahkan itu nanti aja ya nanti aja kita bahas ya di form berikutnya yang penting ini udah selesai ya ini udah ini udah juga ya ini ini nama websitenya nanti personal web ya dv v v hit v hit ya v hit personal web oke ini untuk pemasangan template itu aja dulu ya teman-teman kita lanjut nanti di video berikutnya karena kita masih belum masuk ke login nanti ya login ya oke web admin ya nah ini belum selesai ya ini nanti kita tambahkan di pengaturan lagi ya pengaturan website nya oke itu aja dulu ya teman-teman sampai jumpa bye bye oke